Salah seorang komandan militer Ukraina menceritakan awal mula pasukannya menyerang Rusia di wilayah Kurs Komandan militer yang diduga bernama Syarhi itu menyebut pada 6 Agustus pasukan Ukraina menembus pertahanan Rusia di Kurs Setelah menjebal pertahanan Rusia, militer Ukraina pun mengerahkan prajuri tambahan ke wilayah tersebut Ukraina mengerahkan angkatan udaranya untuk mengempur wilayah Rusia yang telah diduduki itu Tak hanya itu, menurut Syarhi, artileri dan tank-tank Ukraina juga diterjunkan untuk menguatkan penyerangan Kemudian Ukraina mendatangkan infanteri untuk membersihkan parit serta benteng-benteng Rusia Setelah mempunyai kekuatan yang cukup, militer Ukraina pun terus memperdalam serangannya ke wilayah Kurs Menurut Syarhi, rencana penyerbuan ke Kurs itu baru diweberkan ke prajurit Pada satu hari sebelum operasi dimulai Namun Syarhi menilai, rencana tersebut telah dirancang dengan sempurna Sehingga menurutnya serangan dedakan ke Kurs bisa mencapai tujuannya dengan efektif dan maksimal Serangan Ukraina ke Kurs ini pun terbukti sempat membuat Rusia kelabakan Pasalnya Kurs merupakan salah satu daerah yang menjadi jalur penyeluruhan logistik ke pasukan Rusia di berbagai zona tempur Rencana penyerangan Kurs ini pun disebut Ukraina bertujuan meredam nyala pertempuran Rusia di berbagai medan perang tersebut Terima kasih telah menonton!